Hai teman-teman pendengar setiap podcastnya Charlotte Mason Indonesia, ketemu lagi nih kita di episode yang ke-49 yang tentunya akan membahas topik yang masih nyambung juga dengan episode yang lalu. Wah kita mau ngobrol ketawa-ketawa lagi nih hari ini yuk. Tapi ada Mbak Ellen nih hari ini nih. Nuh kenapa tuh? Wah ini adanya buling nih adanya buling. Kesannya serius banget ya kalau ada aku gitu ya. Ya ya biasanya kalau ada Mbak Ellen kesannya jadi serius gitu. Padahal aku sebetulnya cita-citanya mau menyaingi etep lho. Ketawa-ketawa lucu gitu loh. Iya lah ya sebenarnya kan serius atau santai itu cara aja ya. Yang penting pembahasannya nanti bisa dimaknai deh ya oleh pendengar. Betul-betul ya jadi buat teman-teman yang udah menyimak episode yang lalu mungkin bisa diperhatikan ya kalau kawan-kawan CMers yang santai-santai itu meski cara pengaplikasian metode CMnya beda-beda tapi kayaknya mereka tetap punya satu kesamaan yang jadi ciri khas dalam metode CM yaitu visinya ya. Jadi biar mereka santai tapi mereka percaya bahwa hidup itu bukan sekedar untuk melayani diri sendiri gitu. Magnanimity kalau dalam istilah CM. Nah seperti apa sih magnanimity ini sebenarnya dan gimana cara mengasah diri kita dan anak kita supaya jadi pribadi yang magnanimous? Simak ya obrolan saya Ayu Primadini bersama dengan Ellen Christie dan Lily Freshty berikut ini. Eh aku mau cerita nih ya jadi kemarin tuh di diskusinya CM ID Jakarta kan kita udah mulai masuk ke volume 4 ya. Terus di volume 4 itu di awal-awal itu Charlotte Mason gak bahas tentang Emily Bronte. Emily Bronte itu kan penulis ya novelis ya. Nah jadi Charlotte Mason tuh bilang kalau misalnya Emily Bronte ini kan tinggal di pedalaman gitu kan terus dia minim akses. Apalagi zaman dulu tuh kan gak kayak sekarang yang banyak internet gitu ya minim akses lah pokoknya. Tapi begitu dia menulis karya itu karyanya kayaknya bagus dan bisa menyimak banyak hal yang menyingkap kedalaman jiwa manusia gitu loh kayaknya. Nah terus si CM jadi bilang gitu di buku itu dia bilang kalau misalnya is there any such little minded person gitu. Jadi orang yang apa ya jiwanya kecil atau misalnya pemikirannya kecil tuh kayaknya dasarnya gak ada ya potensinya mungkin ada gitu. Semua orang tuh punya potensi untuk jadi besar gitu gak peduli dimanapun dia bertumbuh gitu. Nah kalau istilah CM berpotensinya itu istilahnya jadi the great self gitu ya. Nah aku jadi kepikiran nah yang dimaksud dengan the great self ini sama gak ya kira-kira dengan magnanimous ini gitu. Iya memang mengagumkan ya yu kisah Emily Bronte ini ya itu kan ini sudah ditinggal mati ibunya kan di umur 3 tahun terus sakit-sakitan pula kan sampai akhirnya diberhentikan dari sekolah kan waktu masih usia SD. Mungkin kalau kita ya yang jadi ayahnya punya anak seperti Emily ini bakal khawatir banget gitu. Anak ini kelak bisa survive gak ya gitu kan tanya-tanya gitu kan. Tapi ternyata dalam kondisi yang tampaknya serba memprihatinkan gitu dia tetap bisa lahir sebagai sosok pemikir loh gitu. Jadi kita tahu kan ya dia melahirkan karya klasik kan di dunia sastra gitu. Tapi setahuku karena Emily ini memang dipasok terus ya oleh ayahnya dengan buku-buku bacaan bermutu. Makanya jadi penulis yang jadi penulis itu kan bukan cuma Emily tapi juga saudara-saudaranya. Ada Charlotte Bronte, Nene Bronte dan Brainwall Bronte kan. Ya kita kemarin juga ngebahas gitu sih jadi kan manusia itu punya potensi tapi kan potensi itu terus ada ide ya. Ada ide kan entah itu dari buku bermutu atau dari pengalaman-pengalaman yang ia terima gitu kan. Kayak tadi dia punya pengalaman hidup yang memprihatinkan itu kan satu pengalaman ya. Tapi poinnya adalah gimana dia mampu mengolah ide dan pengalamannya itu gitu kan. Kalau misalnya kemampuannya dia mengolah ide dan pengalamannya itu jadi dengan baik itu ya dia bisa jadi sosok yang great gitu kan. Sosok yang the great self ini gitu kan. Nah tapi ya iya itu tadi. Apa iya kalau sosok the great ini, the great self ini sama seperti magnanimus ya? Aku pikir ya maksudnya CM mungkin sama ya ke arah itu gitu. Tapi aku melihat ada yang menarik ya dalam kajian kalau melihat orang-orang besar, orang-orang berjiwa besar lah. Magnanimus itu kan mungkin kita terjemahkan gampangnya berjiwa besar itu. Jadi kayak ada semacam kalau bilang paradoks atau apa ya. Jadi kayak antara yang objektif dan subjektif gitu. Jadi secara objektif kayak orang-orang di sekilingnya mungkin melihat orang ini berjiwa besar gitu kan. Orang-orang hebat gitu tapi yang menarik tuh orang yang dianggap besar itu secara subjektif itu seringkali malah tidak merasa dirinya besar loh ya. Jadi kayak mereka itu kalau kita temuin orang-orang yang hebat itu malah ketika kita kenal secara personal itu orangnya umumnya ya. Yang sejauh pengalamanku juga sih ketemu orang-orang seperti itu bersahaja gitu. Rendah hati gitu ya kan. Dan justru karena mereka rendah hati itu maka justru kebesarannya itu ya. Greatnessnya itu malah menjadi semakin nyata gitu kan. Jadi kayak terpancar karisma yang kuat gitu kan. Jadi kebesaran yang gak dibuat-buat gitu ya yang jenbin gitu. Terus yang aku lihat juga orang-orang besar itu kalau baca biografi-biografinya juga ketika mereka mengerjakan sesuatu yang memang kemudian menjadi legendaris ya. Karya-karya legendaris itu kayak mereka malah gak berpikir bahwa yang mereka kerjakan itu bakal bikin mereka hebat gitu loh. Jadi kayak mereka mengerjakan ya karena merasa itu sesuatu yang buat mereka penting untuk mereka kerjakan. Jadi mereka mencurahkan hati mereka di situ. Seperti yang dibilang Bunda Teresa kan mengerjakan hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Buat mereka itu hal yang mungkin buat mereka itu bukan hal besar gitu. Iya betul. Sehari-hari aja gitu ya. Tapi mereka mengerjakannya dengan cinta yang besar dan fokusnya juga bukan menunggu-nunggu pujian orang. Jadi kalau mengerjakan itu ya gak tergantung apa pendapat orang tentang yang mereka kerjakan. Hanya gembira saja atau terpanggil ya untuk bisa melakukan hal yang memang mereka merasa inilah hidup saya untuk ini gitu. Kayak Bunda Teresa sendiri kan waktu kita lihat cerita awalnya menolong orang-orang sakit, orang-orang pusta. Saya di Calcutta, India itu dipeluk satu demi satu kan dibawa untuk dirawat. Apa yang dia mikir bahwa ini akan bikin saya jadi orang terkenal gitu. Kan waktu itu enggak ya. Jadi memang karena ini kok orang ini dia tergerak dan dia ingin melakukannya, dia ingin membantu. Dan dilalahnya setelah mengerjakan sekian lama ada yang meliput. Lalu kan jadi tenar di seluruh dunia. Jadi ketenaran atau dianggap besar itu kayak bonus aja ya. Jadi sekalipun misalnya Bunda Teresa waktu itu enggak ada yang meliput sih, aku yakin tetap akan mengabdikan hidupnya untuk karya kemanusiaan itu. Jadi kan kebalikan gitu loh dari orang-orang yang pikirannya sebenarnya sempit. Malah kecenderungannya itu arogan gitu. Bahkan mungkin narsistik ya secara psikologis itu istilahnya narsistik ya. Terlalu fokus pada dirinya sendiri itu malah mereka mengerjakan sesuatu ya demi kelihatan besar gitu. Jadi kayak ada gejala merasa diri paling hebat, paling benar. Dan itu justru orang-orang seperti ini tuh malah ketika dikritik misalnya suka enggak mau terima, suka menyalahkan orang lain, meremehkan orang lain, menertawakan orang lain. Jadi ada kebalikan menurutku ya. Pribadi yang berjiwa besar itu dengan pribadi yang berjiwa sempit tuh malah yang satu tidak merasa dirinya besar, yang satu merasa dirinya besar. Di perasaannya itu ya jadi ya? Antara objektif sama subjektif itu kayak enggak berlambung gitu ya? Iya, aku dengar ceritanya Mbak Ellen itu malah jadi teringat ini nih, cerita Harry Potter. Jadi Harry Potter yang mana ya? Seingatku tuh Harry Potter 2 deh. Nggak baca Harry Potter tuh. Harry Potter dan Batu Bertuah kalau nggak salah ya, buku kedua gitu lah. Nah, disitu tuh ada percakapan antara Harry sama Hermione gitu ya. Jadi ketika mereka itu mau menjalankan misi untuk mencegah Voldemort gitu kan. Jangan sampai mengambil Batu Bertuah dan menyalahgunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri gitu kan. Nah, waktu itu si Hermione sebelum mereka berpisah gitu kan, dia bilang ke hari gini. You are a great wizard, you know gitu kan, dia bilang ke hari gitu. Tapi hari itu malah nggak sadar. Dia malah berkomentar sambil tersipu-sipu bilangnya gini, I'm not as good as you gitu dia bilang. Jadi meskipun ternyata ya Hermione ataupun Ron gitu ya temannya ataupun semua orang di dunia sihir itu menganggap Harry ini a great magician gitu kan. Harry sendiri tuh dia nggak merasa kalau dia itu tuh seorang yang great gitu loh, seorang yang besar gitu kan. Nah, lalu si Hermione itu bilang gitu kan, kalau si Harry ini bener-bener a great magician gitu kan. Apalah kalau misalnya aku ini kan cuma buku-buku kan, only books and cleverness gitu kan. Cuma buku-buku dan kepintaran gitu kan, kalau kamu sendiri kan punya jiwa untuk terpanggil untuk melakukan hal besar bagi sesama gitu loh ya kan. Pada titik itu si Hermione juga ikut tersadar kalau ternyata dirinya yang selama ini penuh dengan buku-buku dan dianggap pintar, itu ternyata juga bisa menjadi jalannya untuk melakukan sesuatu untuk tujuan yang lebih besar kan. Lalu dia juga pergi gitu loh dengan penuh keberanian gitu kan melakukan penyelamatan terhadap Ron gitu kan. Karena dia ternyata sadar kalau ilmu-ilmu yang dia peroleh selama ini dari buku dan kepintarannya itu ya bisa untuk digunakan untuk menyelamatkan persahabatan kan gitu loh. Poinnya sih aku pengen ini, pengen melihat kalau ternyata ya itu seperti yang Mbak Ellen cerita tadi, kalau ternyata orang yang dianggap great itu ya ternyata kadang-kadang tuh nggak merasa dirinya great malah rendah hati ya gitu. Ya dan aku melihat pada akhirnya berarti orang yang besar ini juga ukurannya bukan dia terkenal atau tidak ya. Kayak misalnya itu kan tadi Bunda Teresa kan kalau kata Mailan tadi kan bonus aja gitu kebetulan dia terkenal gitu kan. Berarti bisa aja sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada orang-orang yang memang sosoknya seperti ini gitu. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia dan dia memang dia tidak merasa bahwa dirinya perlu terkenal, perlu dikenal banyak orang gitu kan. Tapi ya yaudah dia lakukan aja karena itu kesehariannya dia memang begitu gitu kan ya. Artinya bukan patokan juga gitu, terkenal atau tidak terkenal gitu. Ini aku juga jadi teringat sih CM bilang sih di volume 4 itu juga tentang sosok yang magnanimous itu kayak apa gitu kan. Kadang-kadang kita mikir sosok magnanimous ini kan sosok yang wow gitu noble mind gitu. Kayaknya keren banget gitu. Nah tapi kalau menurut CM sebenarnya ya kemagnanimitian ini tuh sebenarnya bisa didapati oleh semua orang gitu. Kayak dia yang ngasih contoh misalnya nih ada suatu perang terus perangnya tuh baru selesai, terus ada para pahlawannya tuh baru pulang gitu kan. Nah ketika pahlawannya itu baru pada pulang terus ada orang-orang nih orang-orang di kota itu pada menyambutnya. Nah ketika orang-orang di kota itu pada menyambutnya terus udah gitu mereka itu melupakan kecemasan mereka sendiri, melupakan kelaparan mereka, melupakan ketakutan mereka demi untuk menghargai orang-orang yang baru pada pulang perang ini, menghargai para pahlawan-pahlawan ini ya. Nah itu sebenarnya mereka sudah bersikap magnanimity gitu karena mendahulukan kepentingan yang umum gitu dibanding pribadi gitu kan. Nah itu terus aku juga jadi teringat tuh sama kebudayaan kita ya, kebudayaan Indonesia gitu kan, di desa-desa yang masih hidup zaman sekarang gitu kan ya. Orang-orang di desa itu kan kalau kita lihat ya mereka tuh pribadi-pribadi yang kayaknya menomersatukan kepentingan umum gitu. Kalau aku dulu sempat tinggal di desa gitu ya maksudnya mereka tuh kayaknya mereka lagi sibuk gitu. Tapi terus tiba-tiba ada tetangganya yang kesusahan, ada tetangganya yang sakit, yaudah mereka meninggalkan aja gitu kesibukan mereka, mereka tinggalkan untuk menolong tetangganya gitu. Nah kalau aku melihatnya ini beda banget sama orang kota karena aku orang kota ya. Misalnya ada sodara sakit gitu, tapi kita lagi sibuk ya, kan kita bisa bilang aduh tapi aku lagi sibuk nih gitu kan. Artinya ada keinginan, ada kepentingan individualis yang ingin diutamakan gitu. Sementara kalau di desa-desa itu kayaknya apa ya, keinginan untuk gotong royongnya, hasrat untuk bergotong royongnya, menolong sesama itu kan kayaknya tinggi banget ya. Aku jadi kepikiran ya, apa kemagnanimitian ini sejatinya memang jadi kayak budaya juga ya di Indonesia ya. Aku ada dua poin ya, menangkapi Ayu tadi. Yang pertama aku setuju bahwa krisis itu bisa memunculkan kebesaran jiwa. Jadi aku ingat tuh, setiap krisis akan memunculkan pahlawannya. Jadi ketika masa krisis itulah orang akan bisa melampaui keakuannya yang sempit dan kemudian menjadi lebih solider ya. Kalau misalnya kayak ada bencana alam atau apa itu, kemudian orang jadi saling memperhatikan satu sama lain yang mungkin tidak akan dikerjakan pada saat-saat normal. Senang ya, kalau senang orang lupa ya. Terus aku juga ingat itu di bukunya Viktor Frankl yang Men's Search of Four Winning itu ya, ketika dia cerita pengalaman dia di kamp konsentrasi. Karena dia Yahudi kan kemudian diambil oleh Jerman kan dipaksa masuk kamp konsentrasi. Dan di sana dia melihat bahwa itu kan situasi yang sangat krisis ya. Dan di punya tuh dia menulis di tengah krisis seperti itu saya melihat orang-orang yang menjadi orang kudus dan orang-orang yang menjadi lebih rendah daripada binatang. Jadi kayak krisis itu akan membuktikan siapa kita sebenarnya gitu. Jadi orang-orang yang di kehidupan normal ini tampak semuanya baik-baik saja, itu nanti pada saat krisis terjadi, ketika benar-benar kelaparan, ketika benar-benar ada rezim politik yang beringas gitu ya, maka akan kelihatan siapa yang benar-benar jiwa besar dan siapa yang orangnya itu sebetulnya pikirannya sempit, picik, licik, dan kejam gitu loh. Yang di dunia nyata pada situasi normal nggak akan kelihatan, kayaknya semua orang baik-baik saja. Ada yang nyelamatin diri sendiri gitu-gitu ya. Ada yang malah mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain, ada yang kemudian malah menjadi kolaborator gitu kan, yang kolaborator, para penindas, dan kemudian ikut menindas sesamanya itu kejaman maupun kekudusan itu akan kelihatan di tengah krisis. Jadi kayak kita sekarang ini hidup di situasi yang normal jangan merasa udah jadi orang baik gitu loh. Karena belum terbukti kan ketika nanti situasi krisis datang, siapa kita sebenarnya? Apakah kita orang-orang yang akan mengabdi kepada kebaikan atau kita mengabdi kepada kegelapan gitu kan. Nah itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua tentang kebudayaan desa yang kayak saling membantu satu sama lain, mendahulukan kepentingan umum gitu ya. Aku rasa di sini kita perlu berefleksi juga karena kadang-kadang kita terjebak pada romantisme perdesaan ya. Kayaknya hidup di desa itu kayak di lagu-lagu itu kan kayaknya tentang desa itu indah semuanya. Terus orang-orangnya itu semuanya ramah dan baik hati. Aku pikir di lingkungan manapun tetap akan ada intrik ya. Tetap ada politik yang terjadi. Tetapi kan dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu ya. Jadi kayak kalau budaya itu kita kayak perlu mempertanyakan ya. Ketika orang-orang mendahulukan urusan bersama, urusan komunal, itu apakah betul-betul karena dia sadar, dengan sadar itu baik dan melakukannya gitu, ada refleksi di situ, atau dia hanya sekedar ikut arus saja. Karena tradisi gitu ya. Kita kan juga sering ya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak semua orang melakukan itu. Kayak semuanya ikut arisan misalnya gitu kan. Kalau kita nggak ikut arisan sendiri kan rasanya gimana gitu kan. Dia rasanya kita kayak nanti dikucilkan, nanti dianggap aneh, nanti dibunjingkan. Lalu akhirnya terpaksa. Sebetulnya kita nggak suka tapi kita terpaksa ikut gitu. Hanya karena supaya kita nggak dianggap aneh oleh yang lain. Jadi kayak di desa maupun di kota menurutku, kita semua juga perlu berefleksi ketika kita ikut sesuatu yang dianggap baik oleh lingkungan. Dari luar kesannya kan kita baik gitu ya. Tetapi apakah dari dalam yang subjektifnya itu, apakah juga kita ada kesadaran bahwa ini benar-benar sesuatu yang kita pilih secara sadar gitu. Atau sebenarnya kita hanya ikut-ikutan gitu kan. Karena kalau menurutku tuh aksi kebesaran jiwa itu sebetulnya tidak selalu melulu tentang melakukan, mendahulukan kepentingan umum. Kalau ternyata memang mendahulukan kepentingan umum itu secara prinsipil tidak tepat gitu kan. Karena aku melihat gini ya, aku melihat banyak ibu-ibu tuh ya. Karena di budaya kita itu kan yang namanya ibu itu kan harus mengabdikan hidupnya untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk suami gitu kan. Nah terus kayak semua waktu dan energinya itu dihabiskan untuk anak, keluarga, suami, urusan domestik. Lalu burn out gitu. Lalu habis tenaganya, energinya, lalu mungkin malah merasa terperangkap, merasa depresi gitu. Jadi kadang-kadang untuk kultur yang seperti ini, ibu-ibu yang berani secara sadar ya, menjawab panggilannya gitu. Saya terpanggil untuk melakukan ini nih, pelayanan ini misalnya gitu. Dan untuk itu saya harus meninggalkan anak. Untuk itu saya harus meninggalkan urusan domestik. Dan saya juga harus bernegosiasi dengan suami bahwa kadang-kadang suami yang harus jaga anak gitu kan. Nah itu kan kemudian kadang-kadang oleh orang sekitar dianggap, ih apaan tuh ibu kayak gitu kan. Kok egois gitu loh, mendahulukan dirinya sendiri. Dan dalam dirinya kadang-kadang ada tuduhan seperti itu juga. Nggak berani ninggalin anak karena merasa egois kalau ninggalin anak misalnya gitu kan. Nah menurutku itu sebetulnya ketika ibu seperti ini berefleksi dan kemudian, oh iya saya hadir di dunia ini, saya ada panggilan yang bukan sekedar tentang mengurus anak-anak dan urusan domestik. Dan saya secara sadar menyambut panggilan itu. Saya juga perlu ditumbuhkan sebagai pribadi. Maka menurutku itu juga suatu aksi kebesaran jiwa loh. Dia berani mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri dan menanggung resiko ya. Menanggung resiko dituduh egois oleh orang lain. Dan menanggung resiko kemudian juga harus berefleksi tentang pikirannya sendiri yang kadang-kadang menuduh dirinya. Kamu egois kalau kayak gitu. Nah menurutku itu juga aksi kebesaran jiwa walaupun yang didahulukan adalah kepentingan personal. Ya ya setuju sih. Artinya ada poin bahwa untuk bisa jadi jiwa yang besar itu perlu ada kesadaran dari dalam diri ya. Untuk mau bertumbuh juga bukan sekedar ikut-ikutan budaya yang ada atau tradisi yang ada gitu ya. Tapi satu sisi aku lihat ada paradoksnya juga ya. Paradoks lagi nih. Karena ada juga orang-orang yang jadinya mengatasnamakan pertumbuhan diri. Tapi jadi bodo amat sama kepentingan orang lain gitu. Jadi misalnya gini. Aku tuh lagi sibuk misalnya lagi mengasah skillku atau lagi menumbuhkan diriku dengan sibuk dengan membaca mungkin. Dengan menulis dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal gitu ya. Yang sendiri gitu kan. Nah gara-gara itu terus juga jadi sebodoh amat gitu ya. Sama hal-hal lain yang di luar dirinya gitu. Dengan alasan aku sedang menumbuhkan diriku gitu. Padahal satu sisi magnanimity itu kan artinya live beyond our self juga ya. Hidup di luar keakuan kita gitu kan. Hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri gitu. Nah kalau itu yang terjadi ya jadi bingung juga ya. Maksudnya satu sisi sebenarnya orang ini berniat baik untuk menumbuhkan dirinya. Tapi gara-gara. Ketasannya dimana gitu ya. Jadi seolah-olah pertumbuhan diri itu adalah sesuatu yang bertolak belakang banget dengan jalan menuju magnanimity gitu ya. Bukan bertolak belakang banget sih Li. Pandangan umum. Jadi karena saking inginnya dia menumbuhkan diri jadi gak mau peduli sama lingkungan sosialnya gitu. Jadi sibuk aja gitu ngurusin gimana supaya pribadiku terus bertambah semakin aku semakin bijaksana, aku semakin hebat, aku semakin pintar gitu. Jadi fokusnya lagi-lagi aku, 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 aku gitu kan itu juga jadi gak magnanimous juga ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau yang aku lihat sih ini mungkin disini perlunya kita itu tadi berefleksi ya. Jadi kalau kita misalnya ingin menumbuhkan diri, kita harus tahu gitu loh. Kita perlu apa ya berpikir ke dalam tentang tujuan kita menjalani pertumbuhan diri ini tuh sebenarnya untuk apa sih gitu kan. Nah kalau memang kita tujuan besarnya untuk sampai kepada apa ya menjadi pribadi yang magnanimous gitu kan. Nah kita harus menempatkan pertumbuhan diri ini menjadi bagian dari itu kan gitu. Jadi sebenarnya gak apa ya, bukan hal yang jelek gitu loh mementingkan pertumbuhan diri. Tapi ketika tujuannya itu untuk diri sendiri aja, nah itu yang bisa menjadi penghalang kita untuk menjalani proses menuju magnanimity tadi kan gitu. Karena sosok pribadi magnanimous ini kan sebenarnya pribadi yang gak cuma mementingkan diri sendiri, tapi juga menempatkan tujuan dari setiap tindakannya ataupun pilihan hidupnya itu ya untuk tujuan yang lebih besar daripada sebatas untuk dirinya sendiri kan ya. Nah kalau di dalam konsep Islam itu ada yang namanya insan kamil kan ya. Jadi di kitab suci itu disebutkan kalau harapan Tuhan itu menciptakan kita itu kan untuk menjadi manusia yang insan kamil gitu kan, menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia gitu kan. Terus kita itu kan sama Tuhan gitu dibekali dengan akal ya kan, dengan segenap potensi kepribadian gitu untuk menuju ke sana kan. Nah lalu pemberian ini kan, pemberian Tuhan ini kan yang harus kita rawat, kita tumbuhkan, lalu mekarkan juga gitu loh agar kita itu ya bisa seperti tadi itu, bisa menjalani proses untuk menjadi manusia yang sebaik-baik manusia gitu kan. Nah ini perlu di ini juga sih, perlu dipahami juga berarti ya kalau menjadi pribadi yang magnanimous ini adalah sebuah proses panjang sebetulnya ya gitu loh. Gak langsung bisa dicapai gitu loh. Kalau di dalam lagi-lagi di konsep Islam ya, ini disebutnya menjadi insan kamil itu adalah sebuah proses yang kalau kita ibaratkan itu seperti derajat gitu lah. Jadi perlahan-lahan gitu kan, bertahap setahap demi setahap kita mencapainya gitu loh. Nah untuk apa sih? Jadi pertanyaannya malah kan untuk apa sih kita menjadi pribadi yang insan kamil gitu kan? Untuk apa kita menjadi pribadi yang sebaik-baiknya manusia? Nah itu dilanjutkan lagi sama Tuhan dijelaskan di dalam kitab suci ya. Tujuannya itu ya untuk menjadi halifah fil-art gitu kan? Jadi untuk menjadi penjaga dan perawat bumi ini gitu kan? Nah untuk menjaga keberlangsungan bumi ini, termasuk misalnya kita misalnya ya, kita bisa hidup selaras dengan bumi, dengan sesama itu. Hidup selaras itu artinya ya dijalani dengan tertib gitu kan? Nah itu kan butuh ini ya, butuh ilmu pengetahuan ya untuk mengelolanya gitu kan? Nah disinilah pentingnya, Seorang yang ingin menjadi pribadi insan kamil itu ya harus menjadi pribadi yang terus mengasup diri dengan beragam ilmu pengetahuan gitu. Kalau di CM kan kita jadi mengaitkannya dengan perlunya akal budi kita itu mendapat pasokan beragam ilmu pengetahuan ya, termasuk ilmu pengetahuan akan Tuhan, sesama dan manusia, alam semesta kan gitu. Tapi balik lagi, untuk apa ilmu pengetahuan itu gitu ya? Bukan sekedar untuk bikin diri jadi hebat, tapi untuk tujuannya yang besar tadi itu gitu ya? Iya. Kalau bicara tentang insan kamil tadi yang diceritakan oleh Lily tentang menjadi halifah ya. Halifah itu kayaknya artinya Tuhan gitu ya Li ya? Halifah itu kayak majikan gitu ya? Iya, jika kan atau master gitu kan istilahnya. Halifah penjaga dan perawat bumi itu kan kalau aku bayangkan mestinya dia juga sosok yang juga punya kemampuan untuk menjaga dan merawat dirinya sendiri. Jadi itu bukan dua hal yang terpisah gitu. Jadi bukan sosok yang kemudian waktu dan energinya habis gitu kan untuk mengurusi bumi, sementara dirinya sendiri sakit-sakitan misalnya gitu kan. Iya. Lalu apa ya, gak pernah cukup istirahat, gak cukup makan gitu kan. Bagaimana dia bisa memenuhi perannya ya, fungsinya atau panggilannya sebagai penjaga dan perawat bumi kalau dirinya sendiri tidak terpelihara dengan baik. Jadi kayak harus ada balancing, harus ada kesahimbangan antara diri sendiri dan bumi. Karena sebetulnya yang satu makrokosmos, yang satu mikrokosmos kan. Yang satu harus kita merawat makrokosmos, tapi di situ juga sekaligus kita merawat mikrokosmos ya. Jadi kayak, ini kayak yang disampaikan di bukunya Scott Pack gitu ya, yang Road Less Traveled itu, bahwa seseorang hanya bisa melampaui egonya kalau dia punya ego gitu loh. Jadi kan pertama mesti egonya harus lalu, baru dia bisa melampaui ego itu. Jadi untuk orang-orang yang sebetulnya gak punya kepribadian kuat ya, gak punya ego gitu ya. Gak punya prinsip gitu kan, terlalu gampang hanyut. Bagaimana dia bisa menjadi magnanimity gitu, bagaimana dia bisa menjadi berjiwa besar. Karena kalaupun dia berbuat baik, kalaupun dia melakukan sepertinya dari luar kelihatan seperti pelayanan kepada sesama, sebetulnya dia bukan melakukannya principle based gitu loh. Karena semua orang aja gitu ya, orang desa tadi itu ya. Tapi ya karena dia tuh insecure gitu loh. Jadi kalau istilahnya, kalau dia tidak melakukan itu dia takut di celah orang. Dia ingin people pleasing, ingin menyenangkan orang. Dia melakukannya itu bukan karena itu benar. Tapi karena dia tidak punya prinsip gitu ya. Jadi ya mengikuti apapun kata orang. Jadi kayak dalam proses pembentukan ego seseorang, sebetulnya kan penting ya untuk seseorang itu bereksperimen, bereksplorasi, memiliki prinsip gitu, tetapi harus selalu reflektif tentang prinsip yang dia pegang. Jadi kayak tadi yang contoh yang diberikan Ayu. Orang yang berpikiran bahwa, ini kan aku sedang menumbuhkan diriku sendiri gitu. Jadi aku tidak sempat menolong orang lain. Asalkan dia melakukannya dengan benar-benar jujur ya. Jadi kayak pada saat itu panggilan dia itu gitu loh. Pada saat itu panggilan dia itu dan dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan dia melakukannya dengan yakin bahwa yang dia lakukan benar. Dan untuk itu dia berani bayar harga dianggap egois oleh orang sekitarnya gitu. Tetapi tentunya tidak berhenti sampai di situ. Karena kan selalu kita mesti introspeksi ya terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Apakah ini sudah yang paling tepat atau tidak. Jadi ketika kita, asalkan orang itu benar-benar tulus ya di dalam menjalani prosesnya. Dan dia benar-benar menyerap bacaan-bacaan bermutu. Itu kan pasti akan mengajak berefleksi tentang hidup ini buat apa. Hidup ini buat apa. Dan pasti nanti akan ada panggilan gitu loh bahwa semua buku inspiratif, tokoh-tokoh besar itu kan selalu akan bercerita tentang melakukan sesuatu yang beyond ourselves. Yang melampaui keakuan kita. Jadi akhirnya akan ketemu juga asalkan dia jujur ya. Bukan apa ya kayak di dalam upaya membesarkan diri, menumbuhkan diri itu kadang-kadang kalau basisnya adalah tadi bukan principle based tapi insecurity. Maka kayak baca buku banyak-banyakan itu untuk apa? Mungkin untuk bersaing dengan ibu yang lain gitu kan ya. Oh ibu yang lain udah baca itu udah sampe volume sekian. Saya juga harus dong. Kalau bisa semua volume saya baca sekaligus gitu kan. Demi supaya saya kelihatan wow gitu kan di hadapan komunitas saya gitu kan. Ibu yang lain atau orang-orang lain. Jadi kayak basisnya itu sebetulnya bukan kayak menemukan identitas tapi ya hanya insecure saja. Perbandingannya selalu orang lain. Nah itu yang sebetulnya berbahaya. Di situ akan ada ekses ya ekses gitu. Karena pentingnya dalam fase apapun perjalanan magnanimity seperti yang dibilang Lily tadi itu kan bukan perjalanan yang rapi. Bukan kayak wah jalan mulus, jalan tol, lalu kita mencapai jiwa yang besar atau menjadi insan kamil. Tetapi ini kan kayak jatuh bangun, jatuh bangun. Dan dalam kejatuhan kita, kegagalan kita itu sebetulnya proses yang berharga ya. Dalam oh ternyata magnanimity itu bukan yang seperti ini gitu loh. Oh ternyata magnanimity itu lebih ke yang seperti ini. Ini kan kayak kita kayak mencari terus kan. Sebetulnya bagaimana sih mengekspresikan itu. Jadi kayak juga tadi antara mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan umum itu gak selalu, itu ke teknis ya. Teknis gitu loh maksudnya mana yang harus didahulukan pada momen ini tuh bisa berubah-ubah. Kadang kepentingan umum harus didahulukan, kadang kepentingan personal didahulukan. Nah ini mesti berimbang kalau orang terus menerus mendahulukan kepentingan umum. Jadi kayak resep mati pokoknya harus selalu kepentingan umum yang didahulukan itu bakal celaka juga sih. Terus kalau kepentingan pribadi terus yang didahulukan ya itu celaka juga sih. Jadi gak holistik, gak seimbang. Jadi kan kayak aku ya kayak di agama aku tuh aku ngelihat kadang-kadang ada pendeta yang terlalu sibuk pelayanan gitu. Tapi malah anak-anaknya gak keurus di rumah itu kan jadi ini ya, ironis gitu loh. Ekses ya mendahulukan kepentingan umum itu bisa berlebihan, mendahulukan kepentingan pribadi juga berlebihan. Dan magnanimity itu mestinya bukan sesuatu yang berlebihan seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau aku melihatnya akhirnya memang kita harus balik lagi ke visi ya. Kita kan masih punya visi nih. Magnanimity kan sebenarnya bagian dari visi ya. Bagian dari visi kita kan. Visinya adalah jadi pribadi yang magnanimity gitu. Nah, kelak dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan ya harus menuju ke visi itu gitu. Mau hal itu untuk menumbuhkan diri kek, atau sedang melayani kepentingan umum kek, itu dua-duanya harus balik ke visi gitu. Kayak misalnya tadi pertumbuhan diri gitu kan, mikrokosmos gitu kan. Kalau ketama Ellen kan entah itu baca buku, entah itu olahraga. Tidak menurutku, meskipun itu dilakukan untuk pertumbuhan diri, kita juga mesti tahu bahwa tujuan besar dari pertumbuhan diri kita ini bukan semata-mata supaya aku kelihatan hebat gitu. Aku olahraga nih misalnya, aku olahraga bukan semata-mata supaya tubuhku sehat gitu. Bukan supaya semata-mata biar badanku kurus gitu. Terus kalau badanku kurus, aku jadi cakep gitu kan. Orang-orang akan wow, lihat aku cakep banget gitu kan. Bukan semata-mata karena gitu, tapi karena aku olahraga karena memang aku tuh dikasih modal gitu kan. Aku dikasih modal oleh Tuhan supaya badan ini kelak bisa bermanfaat gitu kan. Bisa jadi holifah kalau kata Lili tadi kan. Karena kalau misalnya kita juga sakit-sakitan, kita juga nggak bisa dong melayani untuk kepentingan umum gitu. Artinya kita mengurus diri kita, kita melakukan pertumbuhan diri, itu ya mesti ingat kalau ini tujuannya untuk tujuan yang besar, bukan tujuan untuk semata-mata untuk diri kita gitu ya. Dan sebaliknya ketika kita melakukan kepentingan yang besar, kepentingan umum ya, tujuannya juga jangan sampai tujuan untuk diri kita pribadi gitu. Karena melakukan untuk kepentingan umum pun bisa terjebak pada tujuan pribadi juga ya gitu. Kelihatannya sih melakukan pelayanan bagi orang gitu ya. Misalnya kita bagi-bagi sembako gitu kan, kita pergi ke pantiah suhan. Tapi harus diliputuhi media. Jadi itu kan kesannya kita melakukan sebuah pelayanan, melakukan sebuah aksi sosial gitu. Tapi deep down inside kita sebenarnya ingin dilihat gitu kan, berarti kan sebenarnya alasan sebenarnya adalah supaya untuk tujuan pribadi juga gitu ya. Jadi mau kepentingan umum atau maupun kepentingan pribadi itu dua-duanya bisa berujung pada kepentingan aku juga gitu kan. Nah itu yang mesti kita refleksikan juga ya gitu. Jadi bukan sekedar ini ya, sekedar apa nih ya, bukan dalam kacamata besar kecilnya tindakan ya, tapi ruh dan tujuan dari tindakan itu adalah untuk sesuatu tujuan yang lebih besar atau tidak gitu ya. Itu yang perlu kita refleksikan gitu ya. Dan ini kadang-kadang nggak bisa dilihat ya Li ya, nggak bisa dilihat dari luar gitu maksudnya. Nggak bisa dinilai karena sifatnya tadi itu kan, yang paling tahu dirinya sendiri. Wah itu orang kayaknya pamer aja tuh gitu kan. Kan kita nggak bisa nilai orang gitu ya. Bisa tampak dari luar itu sama gitu ya, tipis banget gitu kan. Cuma ya ruhnya seperti apa kan hanya kita sendiri kan yang bisa merasakan gitu. Setuju, setuju. Jadi ini juga membuat kita diingatkan ya bahwa kita juga tidak boleh gampang menghakimi apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Kayak tadi aku bilang bahwa ada orang-orang yang bikin program bakti sosial tapi pengennya diliput media gitu. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang memang kalau dari strategi gerakan ya, diliput media itu penting gitu. Karena kalau tidak diliput media maka idenya tidak menyebar. Maka kan ada juga orang yang berpendapat bahwa berlomba-lomba lah, berbuat baik dan diliput media. Karena itu justru memberi pesan kepada masyarakat bahwa asik loh berbagi itu, asik loh untuk melakukan kebaikan itu. Jadi kayak berlomba-lomba menjadi kebaikan itu akan menjadi tren di masyarakat, menjadi budaya. Itu kan juga sesuatu yang sebenarnya bagus. Makanya ada orang yang berkata enggak masalah, diliput oleh media. Malah kalau bisa orang-orang yang berbuat baik itu selalu diliput oleh media daripada kita baca berita-berita jelek terus kan. Jadi kayak gitu. Dan aku setuju banget bahwa yang paling tahu itu kan diri kita sendiri. Bahkan pada satu tindakan misalnya kayak kita berbuat baik kepada orang lain atau memberi sesuatu kepada orang lain gitu. Dalam satu tindakan tuh kadang-kadang kita di awalnya niatnya lurus gitu ya. Awalnya ingin berbuat baik karena empati kepada sesama, di akhirnya muncul egoismonya gitu. Nah, ini kan keren kan aku, udah ngasih ini ke orang lain gitu. Jadi kayak diri kita itu sendiri juga enggak konstan ya. Kayak kita berpikirasi gitu loh, naik turun, naik turun. Jadi di satu momen kita bisa dikuasai oleh inspirasi bekerja untuk sesama. Nah, tapi sedetik, dua detik, semenit, dua menit kemudian tuh kita bisa tiba-tiba terseret oleh egoisme. Ini gara-gara aku nih jadi berhasil. Siapa gue? Keren juga. Udah melancang ya. Eh, kok aku mikir gitu ya? Enggak boleh tuh mikir gitu. Itu namanya egois itu. Terus kita meluruskan niat lagi. Jadi kan kayak naik turun, naik turun. Dan justru di sini kita sebagai pelajar-pelajar yang ingin menjadi insan kamil, ingin menjadi pribadi magnanimous. Ini kayak kita mesti benar-benar terhadap pikiran kita, perasaan kita ini benar-benar kita mesti selalu waspada ya. Aware, eling gitu lah ya istilahnya. Eling, yang saya pikirkan saat ini apa, yang sedang saya rasakan saat ini apa, dan kemudian kalau melenceng kita luruskan lagi niatnya. Kita luruskan lagi niatnya. Karena sudah kodratnya kita manusia itu punya kecenderungan untuk, kalau di volume 4 itu akan dibahas banget ya, yang keinginan untuk menjadi nomor satu, keinginan untuk diperhatikan. Itu kan kita semua punya gitu loh. Dan kita punya tendensi to be petty ya. We have the human tendency to be petty. Kita punya kecenderungan untuk menjadi picik, untuk menjadi receh, untuk menjadi cinta diri. Itu kita semua punya kecenderungan itu makanya sebaik-baik apapun perbuatan yang sudah pernah kita lakukan, jangan pernah merasa sudah cukup gitu. Karena semenit, dua menit kemudian itu kita bisa terjerumus, kejeblos di dalam lubang pikiran yang sempit, receh, dan seterusnya itu. Human tendency ini juga disebutkan CM kan ya, dalam butir kedua prinsip pendidikannya kan ya. Manusia itu punya potensi baik, juga sekaligus punya potensi buruk gitu kan. Baru potensi ya. Baru potensi ya. Jadi kita itu semuanya mempunyai potensi gitu ya. Misalnya yang bisa kita gunakan untuk terus menumbuhkan diri gitu kan. Tapi untuk mencapai kemagninimitian, kita bisa pilih mau menggunakan pertumbuhan diri ini untuk mengasah potensi baik ke arah magnemius gitu ya. Ataupun ke arah sebaliknya gitu kan. Kalau kita misalnya ingin berharap menjadi pribadi yang magnemius, otomatis kita kan selalu mengarahkan pertumbuhan diri ini dengan semangat ataupun spirit patriotisme. Spirit untuk melakukan segala sesuatu itu ya gak cuma sebatas untuk enak sendiri, ataupun baik sendiri, ataupun misalnya pintar sendiri, misalnya gitu ya. Kelihatan keren sendiri, tapi untuk tujuan yang lebih besar daripada itu ya kan. Kalau misalnya tadi nyambung ke Ain San Kamil gitu ya, disebutnya ya untuk ini, untuk jadi kita melakukan misalnya suatu kebaikan itu ya untuk kebaikan yang lebih besar tujuannya gitu loh. Bukan untuk terlihat baik sendiri gitu. Iya, betul. Artinya ya supaya potensi itu tergarap ya mesti dilakukan usaha yang sungguh-sungguh juga ya. Selain pertama tadi kan kita mesti balik ke visi, terus kita melakukan pertumbuhan diri, tapi juga kita menjaga keseimbangan, semuanya dibalikan kepada visi, kayak gitu ya. Nah, artinya aku juga melihat bahwa sebenarnya pribadi yang magnanimous ini juga tidak harus pribadi yang terkenal ya, terpribadi yang besar gitu. Kalau orang-orang kan suka nanya nih, kalau misalnya di metode CM itu tokoh yang berhasil siapa yang pakai metode CM gitu. Kalian suka gak sih ditanya kayak gitu kan? Ya, kayak gitu kan. Nah, itu kan gak bisa dijadikan ukuran ya, artinya terkenal atau tidak terkenal kan bukan patokan bahwa seseorang itu memang magnanimous atau tidak magnanimous gitu loh. Nah, akhirnya kalau boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya metode CM memang tujuannya kan untuk jadi pribadi yang magnanimous, tapi ukurannya bukan terkenal atau tidak terkenal ya. Nah, jadi kita gak bisa juga menyebutkan nama tokoh siapa gitu, apakah dia magnanimous atau tidak ya sulit juga kan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, karena itu juga makanya jadi praktisi CM ya, kita harus senantiasa balik ke tujuan supaya kita benar-benar bisa melatih anak jadi pribadi yang magnanimous. Nah, kalau tadi kan di segmen satu kita seperti biasa ya ngebahas konsepnya gitu kan, ngebahas yang abstrak-abstrak gitu ya. Soal magnanimity gitu kan, terus tapi kan ya selalu pasti orang-orang kan punya pertanyaan tentang terus jalan menuju ke sana itu gimana gitu kan. Kita kan gak bisa ya cuman bilang, oh kita mau liburan ke Medan gitu, tapi kan mesti bilang juga gimana cara ke Medan gitu kan, mesti ada caranya juga dong gitu kan. Nah, kalau kalian nih gimana sih proses mengasah ke magnanimity-an diri gitu, ada cerita gak, ada pengalaman gak nih? Mbak Elan dulu deh. Ini kayaknya tercermin dari yang aku tadi ngomong ya, bahwa perjalanannya mesti dimulai dari self-centered dulu ya. Jadi kayak aku pas kecil itu sangat-sangat self-centered ya. Jadi kayak aku masih ingat banget waktu TK itu, momen yang paling aku ingat itu adalah ketika aku nangis karena ada temanku yang dapet penghargaan. Padahal anak TK loh ya, dapet penghargaan dan bukan aku yang dapet penghargaan gitu loh. Jadi aku kayak sedih banget gitu, karena aku ngerasa aku tuh lebih bisa daripada dia. Kenapa kok dia yang dapet penghargaan daripada aku gitu. Jadi aku ingat banget, terus selama masa sekolah itu juga aku ngerasa sangat kompetitif ya, sangat, pokoknya harus selalu nomor satu gitu. Dan kayaknya memang kecenderungan ambisius ini mungkin juga faktor ini juga ya, faktor bawaan juga ya. Jadi kayak pancaran atmosfer dari, terutama dari ayahku yang memang juga ambisius gitu. Tapi kemudian di dalam perjalanannya itu kayak aku perlahan-lahan mulai, karena aku suka baca gitu. Jadi aku membaca buku-buku tentang macam-macam cerita, dan kemudian terutama ketika aku membaca buku tentang tokoh-tokoh ya yang sangat berkesan buat aku. Itu kayak Martin Luther King yang memperjuangkan orang kulit hitam ya di Amerika sampai kemudian mati ditembak. Kemudian Gandhi, Mahatma Gandhi itu yang juga memperjuangkan kemerdekaan India, dan kemudian juga mati ditembak juga. Jadi kayaknya ini jadi sosok-sosok yang buatku berkesan itu adalah orang-orang yang memperjuangkan sesuatu sampai mati gitu kan. Nah ini membuat aku berpikir-pikir ya, oh ternyata sosok-sosok ini tuh memungkinkan ya manusia itu memperjuangkan sesuatu dengan sepenuh hati, dan kemudian malah akhirnya tidak menikmati gitu loh apa yang mereka perjuangkan ya, karena kemudian mereka mati duluan kayak gitu. Jadi disitu aku kayak tergugah untuk berpikir bahwa kayak terkesan gitu loh, oh ternyata kok kayak gini tuh kayaknya lebih ini ya, lebih mengagumkan ya daripada kalau aku jadi juara-juara sendiri, terus aku dapat tujian, kayak gitu. Kayaknya kayak gini kok kayaknya lebih mengagumkan ya, itu mungkin kekuatan dari living books, kekuatan dari living ideas ya. Jadi kayak tanpa diceramahi, hanya dengan membaca kisah-kisah itu tuh kayak terus masuk ke dalam diriku, jadi terus memunculkan gagasan bahwa aku juga kepengen ah seperti mereka gitu, aku kepengen ah menemukan sesuatu yang membuat aku mengabdikan diriku, dan bahkan kalau perlu sampai harus mati pun aku rela gitu, aku kepengen gitu loh jadi orang yang seperti mereka ini gitu. Nah dilalahnya juga kemudian di dalam perjalanannya pada masa-masa remajaku ya, karena masa remaja itu kan masa yang konon sangat menentukan, bukan konon sih memang secara neurologis kan masa remaja itu masa yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian, itu aku bertemu dengan tokoh-tokoh ya di dalam gereja aku gitu, aku ketemu dengan orang yang aku kagumi gitu kan, orang yang sangat-sangat cendekia, orang yang sangat, apa ya, sangat di tokohkan lah di dalam gereja gitu, terus tapi ketika aku mendekat kepada dia, dan aku berusaha dimanapun dia ceramah gitu, aku selalu berusaha datang gitu ya, berusaha mendengarkan dan mencatat apa yang dia sampaikan, karena aku merasa nih orang ini kok keren banget gitu. Nah terus ketika aku berkenalan secara pribadi, orangnya itu yang humble banget, bersahaja banget, disitu aku kayak, oh ini ya, ini bukti hidup gitu loh, kayak bahwa orangnya itu bisa untuk menemukan sesuatu yang dia abdikan hidupnya untuk itu, karya-karya yang untuknya dia mengabdikan hidupnya sampai mati gitu kan, benar-benar sampai orang itu meninggal dan meninggalnya pun sangat mengesankan gitu, karena ketika dia meninggal itu suasana keluarganya itu bukannya berduka cita, tapi bersuka cita loh, yuk kan heran ya, jadi kan karena mereka percaya bahwa ayah kami ini sudah melakukan semua yang terbaik dalam kehidupannya, jadi kami bersuka cita gitu, jadi itu benar-benar ini banget kan, maksudnya bisa sampai kayak gitu ya, bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya gitu loh, jadi kan wah ini benar-benar menginspirasi banget, nah disitu aku belajar ya bahwa, oh bisa gitu loh, orang tuh hidup mengabdikan dirinya, kalau CM bilang kan kepada siapa kepala, hati, dan tanganmu diabdikan gitu kan, ya itu kayak ternyata bisa ya, orang mengabdikan seluruh hidupnya untuk suatu cause, untuk suatu hal yang dia yakini benar, dan dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk itu, dan ini benar-benar kemudian membawa berkat gitu loh, buat orang sekitar, jadi ini benar-benar menginspirasi aku ya, sampai sekarang pun aku terus belajar untuk mewujudkan itu di dalam kehidupanku, tentu saja yang tadi kita bilang ya, naik turun, naik turun. Nah kalau Mbak Ellen tadi kan cerita, Mbak Ellen terinspirasi banget dengan orang-orang hebat, seperti Mahatma Gandhi, terus dan yang lain-lain gitu kan, nah kalau aku ini bercermin tentang apa ya, pribadi yang make many music itu malah dari atmosfer mamaku ya gitu, aku cerita sedikit ya tentang mamaku ini, nah mamaku ini kan seorang guru yang dalam pandanganku tuh sangat berdedikasi gitu ya, dalam pandanganku dulu lah gitu ya, sampai sekarang juga dia sangat berdedikasi gitu ya, jadi menjadi seorang guru itu ternyata mendidik dia itu juga gak cuma sebatas ngajar gitu ya, jadi sering banget itu misalnya dia itu malah misalnya itu melakukan hal-hal lain di luar hal-hal pelajaran sekolah gitu bersama murid-murid nyantah itu misalnya bikin, ini kan seorang guru bahasa Inggris ya, jadi misalnya bikin klub bahasa Inggris, misalnya bikin klub debat, dan misalnya apa gitu kan, acara-acara lain, dan itu misalnya itu memang, apa namanya ya, tujuannya itu ya biar anak-anak itu tuh gak cuma belajar, sekedar ya duduk di sekolah gitu loh, jadi bisa mengembangkan diri juga, dan rumah kami tuh seingat aku tuh terbuka banget ya, untuk murid-muridnya datang gitu kan, bahkan kadang tuh sering banget ikut ngobrol hal-hal lain di luar persekolahan gitu kan, curhat lah atau apalah gitu, nah ini sampai besar itu ya, sampai mereka misalnya udah merantau kemana-mana itu masih sering berkunjung ke rumah gitu, nah di sela-sela waktunya mengajar, dia itu kan juga ini masih sempat menumbuhkan diri gitu loh, jadi misalnya kayak berkebun, atau misalnya ngajak kami gitu ya, anak-anaknya ke perpustakaan daerah, karena kan tinggal di kota kecil, yang di sana tuh untuk beli buku tuh waktu dulu tuh gak ada gitu kan, jadi akses ke buku tuh cuma ke perpustakaan gitu kan, terus dia juga masih sempat mimpin kelompok pengajian gitu, berlalu waktunya itu kayaknya udah penuh gitu kan, udah habis gitu kesannya gitu kan, nah sampai sekarang dia itu kan udah pensiun, tapi dia tetap gak bisa berhenti ya dari hal itu, karena dia merasa itu ya udah jalannya di situ gitu kan, panggilan hidupnya itu di situ gitu, jadi meskipun udah pensiun dia tetap di lingkungan itu ya, di lingkungan itu dia tetap bikin misalnya semacam, mengembangkan kelompok pengajian juga dari desa ke desa gitu loh, jadi kalau misalnya, kan misalnya di desa itu banyak tuh ibu-ibu yang masih butah uruf, aksara, apa namanya, aksara Al-Quran gitu kan, belum bisa baca kitab suci gitu, nah itu dipimpin sama mamaku gitu ya, bikin kelompok-kelompok pengajian gitu kan, nanti didatangkan misalnya pengajarnya, terus nanti kalau sudah ada yang bisa, nanti bisa membantu yang lain, ataupun megang kelompok sendiri, nah seperti itu. Nah poinnya yang aku lihat dari mamaku ini ya, jadi untuk menjadi pribadi yang magnanimius itu, itu sebetulnya bukan pada, itu tadi yang seperti yang udah kita singgung tadi ya, bukan pada tindakan besar-kecilnya apa yang dia lakukan, tapi kita bisa merasakan gitu loh, bisa merasakan ruhnya itu, kalau apa ya, sosoknya itu terasa seperti berkat gitu loh, bagi kita, bagi sesamanya juga gitu kan, terus poin lainnya itu aku ngelihat ya, kalau orang yang menjadi pribadi yang apa ya, yang terlihat seperti pribadi yang magnanimius itu, dia itu tahu gitu loh tujuan besar dari setiap apa yang dia lakukan, termasuk misalnya dia mau menumbuhkan diri tadi ya gitu loh, jadi nggak cuma sekedar supaya dia baik sendiri atau hebat sendiri gitu, ternyata dia memang tujuannya untuk ya itu, untuk sesuatu berkat yang lebih besar gitu ya, kalau mamaku sih bilangnya, ya ini dia itu nganggepnya itu bagian dari mengamalkan ilmu gitu kan, jadi kalau aku nanggepnya mengamalkan ilmu itu kan berarti gimana membuat ilmu yang dia miliki itu yang nggak cuma sekedar bermanfaat untuk dia, tapi juga bisa dirasakan manfaatnya untuk orang yang lebih banyak gitu kan, kayak gitu sih. Artinya kalau aku lihat dari ceritamu tadi, orang-orang yang memang tujuannya tulus itu kerasa ya Li ya sebenarnya ya, oleh orang-orang di sekitarnya ya, jadi kalau tadi kan di segmen satu kan kita bilang hanya orang itu yang tahu, tapi sebenarnya orang lain di sekitarnya itu pun bisa merasakan ya, orang ini nih tulus gitu ya, tapi akhirnya itu yang jadi inspirasimu ya, jadi kayak idea ya, jadi atmosfer mamamu terpancar ke dirimu gitu ya, dan itu terus membuatmu ada keinginan untuk bertumbuh gitu ya Li jadinya gitu ya. Iya, jadi menyerap semangatnya ya, oh iya, menjadi pribadi yang magnanimity itu ternyata sedikit banyaknya prosesnya seperti itu ya gitu. Jadi ada bayangan gitu ya. Iya gitu. Memang aku lihat di sini intinya kalau dari cerita Mbak Ellen dan cerita Lily tadi, ini intinya ada ide ya, jadi ada ide yang kita serap, entah itu dari living person gitu, living person yang ada di sekitar kita, ataupun dari living ideas ya, entah itu dari buku, dari cerita-cerita gitu kan, itu peranan ide ini di sini penting banget ya. Sama kayak si Emily Bronte tadi kan juga dia kan dapat pasokan ide kan dari orang tuanya, dari bapaknya gitu kan, dari buku-buku gitu kan, dari pengalamannya yang dia rasakan gitu kan. Akhirnya pasokan ide ini untuk mengasah seseorang supaya semakin magnanimous gitu kan, semakin memiliki pribadi yang magnanimiti, ini peranan ide ini penting banget ya. Selalu dipasok dengan ide-ide, dengan pengalaman-pengalaman, walaupun nanti poinnya adalah juga gimana ide-ide ini direfleksikan ya, dicerna gitu. Artinya kalau misalnya anak-anak itu tidak punya kemampuan merefleksikan, ya kita perlu bantu gitu artinya. Kalau kita tidak punya kemampuan merefleksikan, ya kita perlu berlatih gitu kan, merefleksikan ide-ide ini gitu. Karena kalau ide-ide ini tidak direfleksikan, jadinya cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu kan. Iya, iya. Dan itu selaras dengan yang dibilang CM, yang CM bilang kan, taburkanlah ide, tuailah pemikiran. Terus taburkanlah pemikiran, tuailah tindakan. Taburkanlah tindakan, tuailah kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburkanlah karakter, tuailah nasib. Jadi kan jalannya panjang itu. Dari ide sampai jadi karakter, sampai jadi nasib itu kan, bukan proses yang singkat, yang sederhana ya. Karena di sini bahkan kalau kita bicara di tataran ide pun, kan kita perlu bertanya ya, kenapa kok orang sudah dapat ide yang bagus, tetapi kok kelakuannya tidak memujud. Belum bagus gitu. Ibaratnya itu kan kayak, kita itu kan sudah banyak banget dibanjiri, atau digelontori oleh ceramah-ceramah agama, misalnya kayak gitu kan ya. Kita dibilang Indonesia negara agamis, dari kecil selalu banyak sekali ide-ide tentang agama, tetapi kenapa justru pertanyaannya, hal-hal yang bagus diajarkan agama itu kok tidak dipraktekan gitu, di dalam kehidupan atau belum selaras gitu ya, antara yang disampaikan di tempat-tempat ibadah, itu dengan kelakuan sehari-hari kita kok gak nyambung ya. Belum ada keselarasan, belum walk the talk gitu loh, antara yang disampaikan dengan ide-nya. Jadi kan ada yang miss gitu, yang itu yang harus kita refleksikan. Karena kalau di pendidikan klasik, dan CM ini kan juga bagian dari pendidikan klasik, itu kan konsepnya pikiran yang benar, itu akan melahirkan tindakan yang benar. Right thinking leads to right action. Nah, berarti kalau kita udah dapet ide-ide yang bagus, kok gak bisa jadi right action. Salahnya di mana gitu. Nah itu seringkali orang yang keliru, dan mudah-mudahan di antara teman-teman praktisi CM, juga jangan terjebak pada kekeliruan yang sama, merasa sudah tenang dan cukup, asal anaknya baca living books. Ini sudah baca living books ABCDE, pasti dia akan jadi pribadi yang besar. Akan jadi orang yang luhur, akan jadi berkat buat sesama, gak semudah itu ya. Karena right thinking ini kan berarti tidak ada lagi confused, tidak ada lagi conflicting keyakinan di dalam diri seseorang. Jadi kalau misalnya, kita kan diajar ini, kalau buang sampah harus di tempatnya. Nah, kenapa kok ada orang yang masih buang sampah sembarangan? Padahal dia pasti di sekolah sudah pernah kan diajar itu, buang sampah itu pada tempatnya. Kalau kita cek ke thinkingnya, pemikirannya, mesti di dalam bendanya itu ada rasionalisasi. rasionalisasi bahwa buang sampah gak di tempatnya itu boleh. Itu bisa macem-macem. Misalnya, ah kan ada penyapu jalan, buat apa ada penyapu jalan udah digaji, kalau gak untuk nyapu jalan kan gitu kan. Gak papalah buang sampah sembarangan. Atau, ih, semua orang juga buang sampah sembarangan, apa salahnya? Aku juga buang sampah sembarangan. Kalau tempat sampahnya jauh. Aku males jalan. Kalau tempat sampahnya jauh, itu berarti saya boleh buang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini kan berarti di dalam diri orang ini itu masih ada ide-ide yang tidak selaras. Belum koheren satu sama lain, masih saling tabrakan, masih confused, masih bingung. Beda kalau orang itu sudah benar-benar dalam dirinya itu, idenya itu sudah selaras semua gitu. Maka tidak akan ada lagi excuse. Tidak akan ada lagi rasionalisasi. Tidak ada lagi alasan pembenar atau pemaaf untuk tidak mengerjakannya. Nah, itu yang kadang-kadang kalau kita udah kasih anak kita ide, living books gitu. Dia menyerap sesuatu. Tetapi bisa saja dari budaya. dari orang sekitar. Dia menyerap ide yang lain kan. Dan itu mesti diluruskan, disamakan, dibereskan semua excuse-nya. Sehingga tidak ada lagi halangan yang membuat kita akan membuat ide itu menjadi action. Jadi dalam diri kita itu kalau pramudia Anantatur kan bilang, adilah sejak dalam pikiran. Jadi kalau dalam pikirannya saja sudah tidak ada keadilan, tidak pas gitu, maka tindakannya pasti melenceng. Itu kalau kata CM ini ya, bahkan pikiranmu itu sebenarnya bukan milikmu gitu ya. Aku pernah membaca ya. Kan artinya, ya itu tadi. Sebenarnya kita kan sering ngerasa bahwa... Harus menjadi tuan juga ya. Tidak artinya kita sering ngerasa bahwa pikiran kita kan, eh terserah akulah mau mikir apa. Kayak tadi kan misalnya mikir, ah itu kan nanti udah disapu sama tempat sampah. Kita kan menganggap kita boleh mikir kayak gitu, karena pikiran kita itu milik kita gitu loh. Jadi kita boleh aja bersifat tidak adil terhadap orang lain, kalau dalam pikiran. Gitu kan. Kan toh pikiran itu milik kita gitu kan. Pikiran-pikiran saya. Gitu kan. Orang lain gak ada yang tahu ini gitu kan. Kita ngerasanya kan kayak gitu. Tapi ya kalau kata CM kan bahkan pikiran kita ini bukan punya kita. Artinya dari pikiran aja kita mesti bertanggung jawab gitu. Kita jangan sampai punya pikiran-pikiran yang sebenarnya ya itu tadi tidak adil kepada orang lain gitu. Meskipun itu hanya ada dalam pikiran gitu. Karena ya pikirannya bukan milik kita gitu. Kita juga perlu bertanggung jawab atas pikiran kita gitu. Setuju, setuju. Jadi penting banget ya sebetulnya ya. Menyelaraskan antara setiap tindakan kita itu. Dengan tujuannya tadi ya. Jadi ya seperti yang dibilang Ayu tadi ya. Jadi kayak jangan pernah meremehkan pikiran sekecil apapun di dalam dirimu gitu. Karena kalau pikiran-pikiran yang tidak mendukung kita menuju ke arah visi itu dipupuk gitu kan. Lama-lama jadi tindakan gitu loh. Kita kan hanya menunggu momen saja. Kayak ada yang bilang. Alagi tindakan buruk itu kan mudah ya. Ketika pikiran buruk mau berubah jadi tindakan buruk itu lebih mudah dibanding pikiran baik berubah jadi tindakan baik gitu. Jadi makanya disini kan kita sebagai praktisi CM mesti sering salah satu hal yang kita refleksikan adalah kenapa saya sudah tahu hal yang baik, kenapa saya belum bisa mengerjakannya. Karena disitu pasti ada yang belum beres dengan pikiran kita. Apa yang selama ini excuse-excuse, apa yang masih kita pelihara. rasionalisasi apa yang masih kita pelihara sehingga kita merasa, nggak apa-apa kok belum mengerjakannya, nggak apa-apa kok tidak mengerjakannya. Itu kan pasti ada alasannya gitu loh. Nah itu yang harus kita cek lagi, kita cek lagi. Karena kalau nggak dicek, maka sampai kapanpun, meskipun kita sudah lama tahu ide-ide yang bagus, kita tetap tidak akan bisa mengerjakannya. Karena di dalam diri kita itu ada konflik. Konflik dalam pemikiran. Artinya tips pertama, tips pertama untuk mengasah jadi pribadi, pribadi jadi magnanimous ini adalah kita mesti ngecek pikiran kita ya. Artinya jangan sekedar merasa bahwa kita ini baik-baik saja, tapi kita perlu mengamati. Sebenarnya kita tuh apa sih yang kita pikirkan? Karena meskipun pikiran ini milik kita, tapi kita juga seringkali tidak sadar ya bahwa pikiran itu ada gitu. Kayak tadi kan misalnya, tadi soal buang sampah itu kan kita seringkali tidak sadar bahwa kita tuh menyadari bahwa kita punya pikiran itu gitu kan. Karena pikiran itu kan biasanya kecenderungannya kan dia membenarkan apa yang kita yakini kan ya. Nah ya. Jadi kalau kita nggak periksa betul-betul gitu loh, keyakinan kita itu ada dalam koridor yang benar atau tidak gitu kan ya. ada dalam koridor membawa kita menuju pribadi yang berjiwa agung gitu kan. Nah itu malah bisa jadi ini ya, mengelabui kita sendiri ya gitu loh. Ini jadi ke way of reason ya. Reason ya kalau CM bilang. Jangan mudah percaya pada pikiranmu sendiri. Aku pikir tadi way of reason itu kan berarti kan si nalar ini jadi tuan ya. Padahal sebenarnya nalar ini kan harusnya jadi hamba ya kan kalau CM bilang gitu kan. Nah ketika kita tidak menyadari pikiran kita, kayak kita tidak menyadari nalar-nalar kita ini ya akhirnya si nalar yang menggerakkan kita gitu. Padahal sebenarnya kita inginnya, bukan dia yang memimpin gitu kan. Tapi kita kan nggak sadar gitu. Kita nggak mampu mengontrol si nalar ini gitu kan. ya akhirnya jadi conflicting belief yang kata Mbak Ellen tadi itu gitu ya. Jadi nomor satu kan way of reason dulu ya. Kita bicara tentang way of reason bahwa jangan sekedar percaya pada pikiranmu sendiri gitu kan ya. Jangan sekedar mengikuti apa yang kayaknya benar menurut kita kalau kita tidak benar-benar sudah merefleksikannya. Nah kemudian ketika kita sudah merefleksikan itu, berarti kan masih ada lanjutannya tuh kan menurunkan ide yang sudah bersih nih ya. Ibaratnya sudah kita refleksikan ini ke tindakan. Ini kan balik lagi kemudian ke disitu ada way of will kan. Disitu ada disiplin gitu. Jadi ada atmosfer, living ideas, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari disiplin ini akan jadi kayak fondasinya ya. yang membuat kita bisa mewujudkan ide-ide yang bagus itu dalam kenyataan. Karena tadi yang Ayu bilang, melakukan hal yang keliru itu kan gampang. Karena enak biasanya. Nah ini yang aku lihat mengubah ide jadi tindakan itu nggak gampangnya itu karena seringnya kita harus meninggalkan zona nyaman. Dan setiap orang punya zona nyamannya masing-masing gitu kan. ada buat aku sesuatu yang zona nyaman buat aku mungkin kelihatan. Buat orang lain keren ya. Kayak orang lain kan sering bilang, wah Mbak Ellen itu kok bisa di mana-mana gitu kan ya. Bisa buat tulisan sambil ini, sambil itu. Nah yang mereka tidak tahu kan itu sebenarnya zona nyaman buat aku gitu loh. Buat aku tidak ada sulitnya nge-take konsep atau bikin tulisan atau menyampaikan bicara depan umum itu buat aku zona nyaman, gampang gitu. Yang buat aku zona nggak nyaman itu kalau suruh bersih-bersih rumah. Wah itu zona nggak nyaman banget. Suruh olahraga pun kadang-kadang masih harus memaksa diri sendiri ya untuk bisa konsisten olahraga karena kadang-kadang lebih pengen milih ngetik daripada olahraga gitu loh. Jadi kalau untuk keluar dari zona nyaman itu kan ada dua musuh nih yang harus kita kalahkan. Yang pertama rasa malas. Yang kedua rasa takut. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu apa yang benar untuk dikerjakan tapi kita terus menunda-nunda mengerjakannya karena mungkin kita malas atau mungkin kita takut pada akibatnya dan sebagus apapun ide yang ada di kepala kita kalau kita masih didikte oleh rasa malas dan rasa takut kita akan macet gitu loh pertumbuhan kepribadian kita karena nggak bisa mewujud. Jadi ada atmosfer, ada living ideas tapi nggak ada disiplin. Macet pasti perjalanannya. PR-nya adalah gimana melatih kita supaya melawan rasa malas itu ya jadinya ya. Melawan rasa malas, melawan rasa takut gitu. Karena kalau misalnya kita ada terus berkubung dalam kemalasan dan ketakutan itu kita jadi nggak gerak-gerak juga kan jadinya ya. Dan untuk melawan rasa malas dan takut ini kan kalau CM bilang kita butuh will ya. Butuh way of the will ya. Butuh mengasah kehendak ya. Kita udah pernah bahas ya sebenarnya cara-cara untuk mengasah way of the will ini ya. Mengasah kehendak ini kan dengan kita memilih yang benar dibandingkan kita memilih sesuatu yang sekedar enak aja tapi tidak benar. Tapi sekedar nggak bisa keluar dari zona nyaman gitu ya. Kalau pengalamanku pribadi ini ya aku merasa bahwa salah satu cara mengasah kehendak itu adalah dengan cara menjaga jarak dengan pikiran. Jadi karena kita itu kan kerap kali tidak menyadari pikiran kita ya seperti tadi kita bahas ya. Kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh sebenarnya punya kepercayaan bahwa akan ada tukang sampah ini gitu kan. Kita punya pikiran seperti itu kan kita kerap kali tidak sadar karena kita tuh terlalu melekat gitu dengan pikiran kita. Nah aku merasa ketika aku menjaga jarak dengan pikiranku itu aku jadi bisa melihat pikiran-pikiranku yang sebenarnya ada gitu kan. Oh ternyata aku punya pandangan seperti ini ya gitu. Nah terus kemudian aku jadi bisa merefleksikan oh pandangan seperti ini ini kayaknya kurang tepat deh. Kayaknya nggak sesuai deh dengan visi gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak mengamati pikiran sendiri gitu loh. Nah ini aku lakukan dengan cara meditasi sih. meditasi, meditasi ini ngebantuku banget untuk bisa mengamati pikiranku. Jadi dalam proses meditasi itu aku memisahkan antara diriku dan pikiranku gitu. Jadi pikiranku itu bukan aku gitu. Jadi ketika aku mengamati pikiranku, aku terbiasa mengamati pikiranku, aku jadi bisa mendeteksi, mendeteksi sesat-sesat pikir yang aku lakukan gitu kan. Kayak misalnya gini, kita kan menilai orang lain gampang ya. Wah tuh orang tuh, orang itu salah banget tuh kelakuannya nggak benar gitu kan. Misalnya kan kita menilai orang lain gampang ya. Nah kita kan biasanya menilai diri kita lebih susah ya. Tapi ketika aku mencoba menjaga jarak dengan diriku, menjaga jarak dengan pikiranku, terus aku menilai pikiranku sendiri, itu aku jadi semakin mudah untuk menilai pikiranku sendiri gitu loh. Jadi ketika aku mudah menilai pikiranku sendiri, aku jadi menemukan kesalahanku itu sebenarnya di mana. Karena aku punya pemikiran seperti apa. Nah karena dari meditasi itu dilakukan terus-terus-terus, akhirnya makin lama makin terbiasa kan. Nah jadi aku merasa kayak apa ya, kayak hidupku selalu ada yang mengamati gitu. Adalah diriku selalu mengamati pikiranku, sehingga ketika aku mau malas-malasan gitu kan misalnya, itu terasa aja, oh ini nih si pikiran lagi ngajakin males-malesan nih gitu. Kira-kira males-malesan ini bener nggak ya? Oke. Kadang-kadang, tapi kita juga perlu ini ya, kalau buat aku ya, menata ekspektasi juga gitu kan. Kayak tadi kita bahas di segmen satu, kita perlu keseimbangan juga gitu kan. Kita perlu keseimbangan juga. Bukan berarti males-malesan itu tidak boleh gitu kan. Tapi ada waktu di mana memang kita perlu istirahat gitu. Tidak, tubuh kita kan tidak di-forcer terus-terusan untuk bekerja juga gitu kan. Yaudah kalau kita lagi merasa, oke ini malas-malasan, ini aku sedang malas-malasan, tapi karena memang ini aku dari kemarin sudah bekerja cukup berat, sehingga it's okay untuk istirahat sebentar gitu kan. Yaudah, tapi aku akhirnya tidur, aku rebahan gitu kan istilahnya, tapi aku menyadari 100% bahwa aku ini sedang rebahan, sedang butuh ini gitu. Jadi aku tidak malas-malasan karena rasa malas yang tidak bisa kulawan, tapi karena aku menyadari bahwa aku sedang butuh istirahat gitu kan. Tapi aku jadi gimana ya, jadi prosesnya kayak selalu mengamati gitu. Nanti ketika hak itu sudah aku terima, hak tiduran gitu kan, rebahan itu sudah aku terima, baru nanti pikirannya akan muncul lagi kan, udah fresh gitu kan. Oh ini saatnya bekerja kembali, saatnya misalnya menemani anak-anak lagi, saatnya baca buku lagi gitu kan, atau saatnya bekerja lagi gitu kan, itu kerasa gitu di pikiran gitu. Jadi aku merasa bahwa satu apa ya, satu cara yang membantuku untuk mengasah way of the wheelku adalah ya itu ya, menjaga jarak dengan pikiran, dengan proses meditasi yang kulakukan biasanya pagi setelah bangun tidur dan sebelum tidur gitu. Ya, istilahnya malas-malasan secara sadar, bertujuan, terencana gitu ya. Terencana, karena kadang-kadang kan ada orang ya, yang merasa punya ekspektasi berlebihan gitu loh pada dirinya. Aku melihat kadang-kadang seperti itu ya, jadi aku tuh harus selalu berbuat sesuatu, harus efektif, harus produktif gitu kan, hidupku harus selalu produktif gitu. Sehingga akhirnya capek, ngoyo gitu kan, karena terlalu ngoyo jadi capek, sehingga ketika dia butuh istirahat, kemudian dia merasa bersalah dengan istirahatnya itu. Jadi istirahatnya nggak full ya, nggak full istirahat, jadi udah istirahat tetap aja capek abis itu gitu kan, jadi nggak efektif juga sih kalau menurutku. Nah menurutku, ya dengan kita, pertama kita mengatur ekspektasi kita ya, jangan terlalu berlebihan juga dengan diri kita, dan kedua ya itu tadi ya, dengan wajar aja gitu menikapi. Berarti dengan ini ya, dengan berkesadaran itu membantu kita untuk sedia terus berefleksi gitu ya. Iya, 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 dengan sadar. Jadi dengan berkesadaran seperti itu gitu. Kalau saya mengistilahkannya instructive conscience ya, jadi kemurannya itu harus terdidik, kayak temannya Ayu tadi yang merasa bersalah kan, ketika mau beristirahat saja merasa bersalah, itu kan sebenarnya hati nuraninya peka ya. Hati nuraninya peka, ingin melakukan yang baik, tetapi tidak instructive, tidak terdidik. Maka yang biaserap biasanya adalah, apa kata budaya di sekelilingnya. Misalnya dulu, kemungkinan orang tuanya atau ibunya, atau ayahnya itu kan pekerja keras mungkin. Sehingga sering bilang, jangan males-malesan, jangan males-malesan gitu kan. Nah itu kan terserap ke dalam. Malas-malesan salah gitu ya. Malas-malesan itu salah, dosa, dan seterusnya gitu kan. Nah itu kan terserap kepada hati nuraninya, tapi kemudian itu tidak direfleksikan, sehingga tidak menjadi hati nurani yang instructive gitu. Makanya kan hati nurani itu harus disertai dengan nalar gitu kan. Harus tetap dipasok dengan ide-ide nalar, harus direfleksikan. Terus juga ada kehendak tadi yang bilang kayu, jadi antara kehendak, nalar, dan hati nurani itu kan mesti jadi kombinasi ya. Kalau hanya nuraninya berlebihan pekanya, dan tidak instructive secara nalar gitu, ya jadinya kan ngoyo atau jadi orang yang baik hati, tapi gampang ditipu kayak gitu. Karena terlalu ini ya, terlalu merasa, aku harus melakukan yang baik, aku harus melakukan yang baik, tapi tidak tahu cara yang tepat untuk melakukan apa yang baik itu. Nah kita kan hidup di dunia manusia yang penuh likaliku nih. Jadi kalau kita berpegangan pada hanya, apa yang kayaknya menurut saya benar, apa yang menurut saya benar itu kan tadi, akhirnya terus bisa jadi yang kita anggap benar. Itu keliru, karena kita hanya serat tanpa refleksi lagi dari orang sekitar, atau dari orang tua, atau dari budaya. Iya, tapi memang ini satu proses yang tidak mudah ya, untuk diri kita sendiri aja deh, kalau kita bicara untuk diri kita gitu kan. Ini satu proses yang tidak mudah gitu, berjalan di sebuah perjalanan yang menuju arah magnanimity ini gitu kan. Seperti tadi di segmen satu juga Mbak Ellen bilangkan, ini fluktatif banget gitu. Hari ini kita mungkin mikir-mikir benar, tapi satu menit kemudian pikiran keakuan itu muncul gitu kan. atau hari ini gitu, kita merasa mampu mendeteksi reason-reason kita yang tahu-tahu menjadi tuan atas diri kita, tapi abis itu beberapa saat kemudian kita dideteksi lagi, dipimpin lagi sama si reason gitu kan. Si reason kembali memimpin, kita jadi nyari pembenaran lagi atas tindakan-tindakan kita. Itu kan apa ya, kayaknya cepat banget gitu loh bergantinya, naik turunnya gitu ya. Tapi memang poinnya sih kulihat disini adalah, gimana kita menyadari bahwa ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat kegagalan, itu kita tidak sekedar merasa bersalah ya, kita menyadari bahwa oh wajar, aku lagi belajar kok gitu kan. Kita ini kan belum menjadi manusia yang magnanimous gitu memang ya. Kayak anak bayi belajar jalan kan emang belum bisa jalan dia gitu. Makanya karena kita ini juga belum jadi manusia magnanimous, makanya ya wajar kalau kita tuh dalam proses kita belajar jadi magnanimous, kita penuh kesalahan, kita kadang-kadang jatuh gitu. It's okay, kalau jatuh ya kita bangkit. Kalau emang ada luka ya kita obati luka kita, terus kita coba jalan lagi gitu. Emang kita belum bisa gitu jadi magnanimous gitu, menyadari ini mungkin bagian penting ya dari proses belajar ya. Jadi kalau buat anak-anak sama juga lah ya, bercermin dari tadi apa yang kita bahas tadi ya. Sama juga kita penerapannya dalam pendidikan yang kita berikan ya dalam sehari-hari gitu. Pertama-tama ya berarti kita perlu percaya kalau they are itu born person gitu ya. Anak ini ya memang terlahir sebagai pribadi puh gitu ya. Potensi menjadi the great self itu sudah ada di dalam jiwa tiap-tiap mereka gitu kan. Tinggal gimana supaya mereka menjalani proses menuju ke sana ya gitu, menuju ke agungan jiwa itu, ya itu yang perlu kita bantu gitu ya. Dengan misalnya seperti tadi ya, kita jangan luput, menjalankan instrumen-instrumen seperti memasuk anak dengan ide-ide hidup gitu ya, dan menemaninya, membantunya, mendisiplinkan diri. Juga kita sebagai orang tua ya sama-sama gitu, berjalan ke arah sana ya, berjalan menjadi pribadi yang magnanimous gitu kan. Ya kita sama anak-anak itu ibaratnya kawan perjalanan gitu lah, ya ke arah sana gitu. Nanti dalam prosesnya itu, ya kita berharap mereka akan menemukan titik seimbangnya sendiri gitu kan. Anak-anak itu juga perlu kita beri ruang yang luas juga ya, untuk berefleksi gitu kan. Karena kita tadi kan banyak ngomong ya, kalau refleksi itu penting, termasuk untuk mengasah kesadaran dirinya juga gitu kan. Kita harus membuka ruang dialog ya, yang sebesar-besarnya ya, bersama anak-anak. Pendampingi proses mereka gitu ya. mereka merefleksikan apa-apa ya misalnya yang sudah mereka baca, atau apa-apa yang mereka alami, atau apa-apa yang mereka amati dari sekitarnya gitu kan. Seperti itu sih. Kalau untuk anak ini, aku sebenarnya teringat dengan semua teknis di CM juga ya, karena sebenarnya semua teknis, atau semua prinsip di metode Charlotte Mason ini kan, menuju pada pribadi magnanimity ini kan. Artinya, kalau kita percaya mereka ini born person, terus kita merefleksikannya kepada pribadi kita sendiri, yang kita bergulat dengan pemikiran-pemikiran kita, kita bergulat dengan kemalasan kita gitu kan, way of the will kita, way of the reason kita. Kita juga mesti kasih ruang ya, buat anak-anak, supaya mereka bertumbuh juga dengan cara-cara itu gitu. Jadi, nggak terlalu mengekang mereka lah ya. Mereka harus selalu benar, mereka harus tidak boleh berbuat salah gitu. Kita harus mendikte mereka selalu gitu, juga nggak kayak gitu ya. Tapi kita kasih ruang mereka untuk bisa bertumbuh ya. Dengan masterly inactivity ya, kalau isilah CM ya. Kita kasih mereka ruang untuk bergerak, untuk bergerak, untuk melakukan kesalahan, untuk bangkit, untuk jalan sendiri. Karena pribadi yang magnanimous untuk anak-anak kita, itu kan pribadi mereka yang terpisah dari diri kita ya. Jadi, mereka mulai perlu mengalami, apa ya, mengalami hal-hal yang seperti kita alami ini gitu. Tadi kan kita udah panjang tentang diri kita ya. Anak-anak juga perlu melakukan hal-hal. Mengalami prosesnya sendiri gitu ya. Gak bisa kita paksakan proses kita terhadap proses mereka gitu kan. Oke, jadi emang kalau ngomongin magnanimity ini memang satu proses yang panjang ya. Barangkali kita seumur hidup juga gak bisa untuk jadi pribadi yang magnanimous, benar-benar magnanimous gitu. Karena kan memang selalu fluktatif ya. Tapi kita bisa berjalan terus ke arah sana sampai kelak ajal kita menjelang gitu ya. Gak pernah ada kata finish lah ya untuk berjalan menjadi pribadi yang magnanimous. Karena selain tadi ya, fluktasi diri kita itu naik turun terus, terus udah gitu juga ilmu-ilmu itu kan juga gak ada batasnya ya. Ilmu itu semakin kita baca akan semakin kurang kita terhadap ilmu-ilmu itu gitu kan. Belum kaitan satu ilmu dengan kaitan ilmu lainnya itu ada terus gitu. Jadi memang gak pernah finish lah ya perjalanan menuju pribadi yang magnanimity ini gitu ya. Dan poin pentingnya juga sebenarnya biasanya pribadi yang magnanimous ini kan ingin mewujudkan sesuatu yang besar juga ya. Sesuatu yang besar, yang di luar diri sendiri, entah itu jadi pribadi, jadi untuk mewujudkan dunia yang lebih nyaman, dunia yang lebih baik, yang lebih damai atau bagaimana gitu kan ya. Untuk menuju ke arah sana itu kan kita gak mungkin sendirian ya. Artinya kita nih bisa nih, aku mau jadi pribadi yang magnanimous gitu. Tapi kamu jadi pribadi magnanimous itu buat apa gitu kan. Nah itu kan mesti ada visi yang lebih tinggi lagi dari itu gitu. Dan untuk berjalan menuju visi itu kan kita juga gak mungkin sendirian ya. Kita mesti punya kawan seperjalanan yang satu visi menuju visi itu gitu. Terus kemudian bekerja bersama, bahu-membahu untuk sama-sama saling mengingatkan, saling membantu gitu, supaya bisa mewujudkan visi-visi yang besar itu kan ya. Nah di episode mendatang, kita akan bahas nih tentang visi-visi besar yang ingin kita wujudkan bersama gitu ya, dengan cara seperti apa. Nah nanti kita bahas ya di episode mendatang ya. kita akan meneruskan ya pembahasan tentang kemagnanimity-an ini dalam skala yang lebih luas gitu. Oke thank you Mbak Ellen dan Lili untuk obrolan kita hari ini ya panjang. Sama-sama. Semoga yang mendengarkan tambah. Biasanya mereka membagi dua nih, bagi dua jadi dua sesi mendengarkan ya. Oke teman-teman terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk dengerin episode berikutnya ya, supaya nyambung juga dengan episode yang hari ini. Saya Ayu Prima Dini, juga Ellen Christy dan Lili Fresh diundur diri. Dadah! Sub indo by broth3rmax